yang ketiga, yang keempat adalah dengan kita memperbanyak dikir insyaallah kalau riset kita ini basah dengan berdikir maka Allah akan titipkan kebahagiaan dalam hati kita dalam salah satu riset dikatakan metode penyampaian satu arah seperti ini hanya mampu ditangkap 30% dan hanya mampu bertahan 8 jam jadi saya kira agar jangan sampai kemudian terisi dengan yang lain saya kira kita jadikan bagaimana kita share, ya ada beberapa menit saya kira bagi kita, demikian Jazakumullah Khairan, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak Ustadz Bagus yang telah menyampaikan materi yang sangat menarik dan sangat dalam ya dan insyaallah kita langsung masuk ke sesi pertanyaan karena sesuatu sudah disebut dan juga saya beri kesempatan yang hadir disini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak Ustadz nama saya Benny mungkin saya ini pertanyaannya tidak terkait langsung dengan materi yang disampaikan tidak apa-apa kan Pak Ustadz cuma kira-kira pertanyaan saya begini saya kan sudah masuk tahun ke-6 jadi kadang-kadang saya menemani kehidupan Islam di negara yang minoritas Islam dalam beberapa kasus saya amati ada para kasus kok banyak ini khususnya kalau aspek ritual dimensi ritual ya jelas memang banyak antarganya sepuluh masyarakat tapi dalam dimensi sosial saya lihat banyak paradoks dimana nilai-nilai Islam itu malah aplikasi dengan lebih baik justru di negara-negara yang mayoritas saya kasih beberapa ilustrasi misalnya kayak kebersihan kita lihat disini kan mayoritas Islam tapi kan mereka respect sama kebersihan kita bisa beningkan dengan negara-negara yang mayoritas Islam itu contoh yang lebih ekstrim misalnya masalah tenaga kerja ya pelindungan di negara yang mayoritas Islam kan parah sekali kita lihat berapa kali kita nonton di media penyiksaan penganiayaan itu kan terjadi di negara yang mayoritas di sini saya gak pernah dengar itu terjadi artinya ada proteksi terhadap tenaga kerja justru di negara yang mayoritas non-Islam korupsi misalnya korupsi kan gak boleh ya Ustaz boleh korupsi gak boleh kalau kita lihat iseng-iseng lihat indeks korupsi dari yang negara yang paling korup yang kurang korup sampai yang paling korup itu 10-15 besar itu negara yang mayoritas non-Islam yang negara muslim kita yang mohon maaf baru 110 dari 170 negara jadi saya lihat disini kok ada ada ketidakseimbangan antara artinya dari satu sisi kita bagus aspek ritual tapi dari sisi dimensi sosial potayannya kurang jadi kita kadang-kadang sepotong-potong kita orang Islam harus beriman dan beramal saleh tapi kita putus orang Islam harus beriman dan beramal salehnya ya gak tau waktu itu saya pernah dengar bangi makhub itu pernah berselorong dia bilang kalau orang Indonesia itu beriman tapi kalau beramal saleh itu orang Jepang lebih banyak karena dia dalam waktu itu kongreksnya menerangkan esensi sumatullah dimana seorang memahami pendudukan alam dengan membelajari alam-alam dengan menghasilkan aplikasi-aplikasi dari sana dan dalam penting itu dia bilang orang Jepang itu masalahnya lebih banyak daripada orang Indonesia ada contoh lain gimana orang-orang yang non-muslim bisa mengadopsi ajaran-ajaran sosial Islam itu dengan lebih dalam bandar putih baik nah ini cerita saya dapat dari Ustadz Yusafari waktu itu dia pernah cerita pada suatu saat datang seorang yang turunan Cina dia bilang Ustaz, kapan saatnya bayar zakat terus Ustadz Yusafari dia bilang lokap lo kan sehingga puluh bayar zakat enggak usah saya tiap tahun harus bayar zakat dia bilang kenapa? karena setiap saya bayar zakat bisnis saya tambah berkembang dia bilang sementara di kalangan kita sendiri ya tentu enggak semua urusan zakat rata kan masih penghitungannya kadang-kadang ribet gitu masih menanggap itu liability ketimbang kawan kita yang orang tuju tadi yang melihat ini opportunity gitu sebenarnya jadi banyak sekali saya lihat fenomena-fenomena dimana kita lebih kepenekanan kekisahan tapi sosialnya kurang sehingga tidak heran kalau kita lihat di koran-koran ya orang sholat kemudian sholat rajin kuasa rajin jakat rajin tapi menganyai yang rajin nyusahin orang rajin bikin perusakan juga rajin pada suatu saat juga ibadah haji bolak-balik ONA plus 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 pada suatu saat juga korupsi juga plus 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 gitu jadi ada balancing bagaimana dalam hal ini Ustadz bisa mengelaborasi kenapa hal ini bisa terjadi di masyarakat kita terima kasih Assalamualaikum saya ingin menambahkan sesuatu yang kecil tapi menarik perhatian saya jadi saya kalau hari Sabtu pagi di Australia itu biasanya habis sholat subuh kajian kemudian saya keluar orang Australia itu kalau hari Jumat mereka jarang yang bawa mobil karena biasanya mereka gaji mereka per week kemudian kalau habis dapet gaji pada hari Jumat itu mereka minum biasanya sehingga ketika mereka mabuk kan gak boleh bawa ini bawa mobil nah di satu pagi itu saya selalu keluar dari masjid kemudian saya melihat suatu yang kecil tapi menarik jadi tidak sedikit di antara mereka sambil sepoyongan megang botol itu nyari tempat sampah saya bilang itu mabuknya masih bawa sampah di tempatnya itu mabuknya kalau di kita gak mabuk itu kecil saya hanya tertarik begini saya nyampe pertama kali diundang saya tahun 2008 kemudian saya dideketin kemudian mereka bilang wah Astag ini Australia ini memang negara kafir saya bilang sebelum saya datang saya udah tau kenapa kalian bilang begitu habis kita mau memperluas masjid tapi gak diizinkan sama tetangga-tetangga oke saya bilang dapat 4 hari orang yang ngomong gitu saya panggil lagi saya bilang mas saya ketemu alasannya saya bilang masjid kita masih kecil saja itu kalau kita parkir sudah bikin orang lain macet sesuatu yang sederhana bagaimana kalau kita luaskan saya kemudian mengutip pendapat seorang ulama dari Iraq beliau berpesan begini kepada kita kaum muslimin semuanya beliau mengatakan kun kalfarosah taksiruha kullu'ainin ra'adha walam tantik bi kalimah jadilah kita semuanya bagaikan kupu-kupu setiap mata yang memandang akan terpikat walaupun kupu-kupu tidak pernah ditutur kata jadi kita sebagai muslim bukan menjadi penasehat umum dimana-mana nasihatin orang bukan justru kita sebagai muslim seperti kupu-kupu tadi dari mulai ketepatan waktunya dari mulai bagaimana kita menghargai orangnya sehingga dengan demikian orang akan tertarik dengan keindahan Islam walaupun kita gak pernah bertutur kata dengan bagaimana kita tanggung jawabnya profesionalnya keilmuan kita jadi kembali bahwa makanya kalau para ulama mengilustrasikan Islam kan kalau yang namanya dua kalimat syahadat itu kan fondasi betul? tiangnya itu adalah sholat dindingnya ini puasa dengan zakat dan haji kalau zakat dia ada dinding keluarnya karena ada efek sosialnya puasa dengan haji lebih ke dalam nah atapnya ini adalah amar ma'ruf nahi mungkar hadirin ya khotar iman rahimah kumumah ini sudah bisa dikatakan sebagai bangunan Islam tapi para ulama mengatakan bangunan yang ada fondasi ada tiang ada dinding ada atap kalau hanya seperti itu dia tidak indah apa yang menjadikan indah itu kalau kita kasih cet cet itulah yang namanya akhlat makanya sering ada orang yang misalnya sholatnya rajin dia sih sholatnya rajin tapi kalau ada tapi ini biasanya gak enak dan itu biasanya akhlak kalau ada begitu wah asalnya senen kemis tetapi kalau ada tapi itu biasanya gak enak dan itu biasanya akhlak ya makanya ini katanya sudah mau makhrib saya ingin ada satu ayat Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan tugas nabi itu dikatakan audzubillah nasyaratanurajim dan tidaklah kami utus engkau wahai muhammad kecuali pembawa rahmat bagi alam semesta tapi dalam hadisnya nabi mengaku bahwa dirinya diutus adalah untuk menjadi penyempurna akhlak para ahli hadis itu menggabungkan mengapa dalam ayat Al-Quran nabi dinyatakan sebagai pembawa rahmat tapi dalam hadisnya beliau mengaku sebagai penyempurna akhlak kaitannya sangat erat tidak akan terasa rahmat tanpa adanya akhlak sekali lagi saya ulangi kaitan antara ayat tersebut dengan hadis tadi sangat erat bahwa tidak akan terasa rahmat bagi alam semesta tanpa adanya akhlak coba dalam rumah tangga tidak terasa rahmat kalau tidak ada akhlak satu dengan yang lainnya istri tidak ada akhlak kepada suami suami tidak akhlak kepada suami tidak ada akhlak kepada anak anak kepada orang tuanya dalam bermasyarakat juga demikian tidak terasa akhlak tidak terasa rahmat tanpa adanya akhlak kembali hadirin saya kira tadi apa yang disampaikan oleh Pak Benny disini menjadi suatu pelajaran kepada kita dan saya ingin mengatakan bahwa tidak ada iman kecuali buahnya itu amal jadi kalau misalnya seseorang imannya itu kokoh tapi kemudian tidak ada buahnya dan itu adalah akhlak berarti itu adalah pohon yang tidak berbuah karena itu saya kira kita disini menjadi kewajiban kita untuk menjadi kupu-kupu tadi sehingga orang yang melihat akan terpikat dengan keindahan Islam yang kita bawakan bagaimana kesantunan kita bagaimana amanahnya kita bagaimana profesionalnya kita yang tadi seperti Bapak tadi bilang sehingga dengan demikian orang akan terpikat walaupun kita tidak bertutur kata saya kira untuk kajian semalam kita cukupkan sudah ada anak-anak ini mau tanya ini mau tanya oh iya silahkan ini juga ini juga ini juga dengar yang keras nyanyi saya lihat ya bagaimana cara bedainnya itu orang yang yang butuh yang benar atau yang malas yang dijalankan oke terima kasih ya Bapak yang Allah s.w.t rahmati pertanyaan yang menarik sekali dari adik kita bagaimana membedakan antara orang minta yang di jalan dia benar-benar butuh dengan dia yang malas disini kalau kita lihat yang pertama dia lihat memang yang pertama sekali sebaiknya kita mencari mereka-mereka yang maaf misalnya dia cacat misalnya tidak ada tangannya atau misalnya kita lihat dia sudah sangat-sangat tua tapi selain kita mencari mereka yang cacat yang benar-benar tua yang kita lihat kayaknya sudah gak bisa lagi kerja alangkah lebih baiknya sekarang kalau gak salah dari beberapa kawan-kawan kita diharapkan untuk mencari kenal ke tetangga-tetangga kita karena kalau dalam Al-Quran itu dinyatakan ada orang yang karena menjaga bagaimana ifad dia dia gak minta-minta padahal dia sangat memerlukan orang yang seperti ini jauh lebih baik kita berikan kepada dirinya kita coba mungkin adik kalau misalnya ada tetangga yang kita tahu wah ternyata dia itu ternyata susah tapi dia gak minta-minta maka dia lebih berhak untuk kita berikan tapi kalau di dalam seperti tadi adik tanyakan kita bisa lihat kalau gak mencacat oh iya dia misalnya tangannya gak ada tangannya gak ada maka dia berarti mungkin gak bisa bekerja lagi berarti dia memang membutuhkan atau dia sudah sangat tua tapi alangkah lebih baiknya sekali lagi tadi kau sudah bilang kalau memang selain kita ngasih kepada yang di jalan kita kenali betul tetangga-tetangga kita terima kasih atas pertanyaannya berarti ini pertanyaannya sudah pengen ngasih cuma pengen membedakan mana yang betul-betul membutuhkan dengan yang dia pura-pura ataupun dia Allah Allah cukup adik ada yang mau ditanyaan lagi? silahkan kalau mau ngasih ke orang yang minta-minta atau halnya gak bawa dompet harus pakai uang atau bisa yang lain? kasih guna guna bank kalau dia pakai apa kalau uang kalau gak bawa dompet baik ya terima kasih Terima kasih.